assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membuat bolu labu kuning ya teman-teman pokoknya mantap banget kalau bikin seperti ini kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya yuk intip bahan dan cara bikinnya atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman biar lebih jelasnya juga terima kasih untuk bahan-bahannya yang pertama ada gula pasir ya teman-teman disini saya pakai sekitar 160 gram atau tergantung dari selera manis masing-masing kemudian ada 4 butil telur ayam ya teman-teman disini saya pakai yang ukuran sedang selanjutnya adalah labu kuning saya pakai sekitar 250-260 gram ya teman-teman selanjutnya ada tepung terigu disini saya pakai sekitar 180 gram saya pakai protein sedang kemudian ada SP ya teman-teman atau emulsifiernya nanti kita pakai sekitar setengah sampai 1 sendok teh kemudian ada pasta coklat secukupnya dan untuk tambahannya disini saya pakai 1 bungkus susu kental manis ya teman-teman boleh di skip kalau tidak punya ataupun tidak suka kemudian ada susu bubuk juga untuk tambahannya saya pakai 1 bungkus juga selanjutnya ada margarine blue bean cake and cookie boleh juga menggunakan merek yang lain ya teman-teman nanti kita cairkan sekitar 100 gram dan yang terakhir untuk tambahan juga saya pakai bubuk kayu manis secukupnya untuk cara membuatnya kita sediakan talenan kemudian kita potong-potong labu kuningnya teman-teman selanjutnya kita akan kukus labu kuning yang sudah dipotong-potong tadi ya teman-teman kukus menggunakan api sedang sampai matang atau kira-kira sekitar 10-15 manit ya teman-teman selanjutnya selagi hangat labu kuningnya kita haluskan menggunakan garpu atau boleh juga menggunakan teknik yang lain seperti menggunakan coper ataupun blender selanjutnya kita cairkan margarinnya juga ya teman-teman oh iya teman-teman kalau tidak punya margarin boleh menggunakan butter ataupun menggantinya dengan minyak goreng dengan takaran yang sama ya teman-teman dan kalau sudah mencair seperti ini matikan apinya kemudian kita sisihkan selanjutnya kita bikin adonannya teman-teman sediakan wadah mix lalu kita pecahkan 4 butir telur ayamnya selanjutnya kita masukkan gula pasirnya untuk teman-teman yang ingin nambah atau mengurangi tergantung selera saja ya teman-teman kemudian kita masukkan emulsifiernya boleh menggunakan setengah sampai 1 sendok teh seperti ini ataupun kalau teman-teman tidak punya contohnya boleh menggantinya dengan ovalet ataupun TBM lanjut kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan rendah dulu pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi sampai putih berjejak mengembang atau kira-kira sekitar 4 sampai 5 menit ya teman-teman kalau sudah mengembang seperti ini masukkan tepung terigu atau bahan keringnya jangan lupa pakai ayak ya teman-teman agar tidak terlalu over mix atau jangan sampai bergerindah untuk opsional atau seleranya teman-teman boleh menambahkan 1 bungkus susu bubuk seperti ini ya teman-teman dan kalaupun tidak punya boleh di skip juga untuk tambahannya juga saya pakai susu kental manis 1 bungkus ya teman-teman oh ya teman-teman misalnya kalaupun teman-teman ingin mencampurkan terlebih dahulu dengan labu kuning yang sudah dihaluskan tadi tergantung selera saja yang penting masuk dalam adonannya ataupun kalau teman-teman tidak punya susu kental manis boleh pakai salah satunya dan kalaupun tidak punya keduanya boleh di skip juga jangan lupa di mix lagi dengan menggunakan kecepatan 1 atau kecepatan rendah sebentar saja ya teman-teman selanjutnya kita masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman oh ya teman-teman untuk labu kuningnya ini masih ada sisa tetesan air dari uap yang kita kukus tadi kemudian kita akan mix lagi ya teman-teman sebentar saja sampai tercampur merata dengan menggunakan kecepatan rendah juga selanjutnya yang terakhir kita masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi untuk adonan marmernya kita pisahkan atau kita ambil adonan sebagian ya teman-teman kira-kira disini saya ambil sekitar 8-9 sendok makan atau secukupnya ya agar lebih nyoklat lagi rasanya saya tambahkan 1 sendok makan bubuk coklat ya teman-teman kemudian kita tambahkan pasta coklat secukupnya dan yang terakhir saya tambahkan bubuk kayu manis secukupnya boleh di skip ya teman-teman kalau pun tidak punya selanjutnya sediakan loyangnya oh ya teman-teman untuk ukuran loyangnya ini diameter sekitar 20 dengan tinggi sekitar 10-17 cm ataupun kalau teman-teman tidak punya loyang dengan ukuran seperti ini boleh menggantinya dengan loyang ukuran yang lain jangan lupa diolesi dengan batar ataupun mergaring ke seluruh permukaan loyangnya dan nanti kita akan taburi dengan tepung terigu secara merata juga di atas loyangnya selanjutnya kita tuangkan adonannya kita masukkan adonan coklat terlebih dahulu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita panggang kita panaskan ovennya terlebih dahulu sekitar 5 sampai 10 menit ya teman-teman panggang dengan suhu sekitar 140-150 derajat dengan api atas bawah selama 40-45 menit atau sampai matang ataupun tergantung dari oven teman-teman saja dan setelah sudah matang kemudian kita keluarkan dari ovennya Oke ini dia bolu labu kuning 4 telur panggangnya sudah matang ya teman-teman gimana teman-teman gampang dan simpel kan cara bikin dan bahan-bahannya ini bisa dijadikan sebagai ceminan keluarga dan bisa juga untuk hantaran ya teman-teman tergantung yang selera saja Insyaallah seluruh keluarga pasti suka rasanya mantap banget ya teman-teman terasa sekali labu kuningnya pokoknya nggak nyesal kalau bikin seperti ini Oke jangan lupa like subscribe nyalakan loncengnya komen di bawah dan share ke media sosial yang kamu punya ya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya hai hai selamat menikmati